selamat pagi gimana kabarnya hari ini teman-teman semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya kembali kita berkebun hari ini rencananya kita mau panen-panen lagi sayuran organik dari kebun atap rumah nah setelah kemarin kita sempat panen pak choy ini yang sudah dipanen teman-teman sekarang giliran dari sawi hijau ini cuma ada 4 polybag yang aku tanami sawi hijau meskipun lahannya terbatas teman-teman tetap produktif menghasilkan tanaman sayuran organik yang hampir setiap hari bisa kita panen-panen cuaca hari ini lumayan cukup cerah oke teman-teman tanpa berlama-lama lagi kita langsung panen-panen untuk jenis sayuran ini sawi hijau pak choy biasanya 2-3 kali panen 2-3 kali panen kita sudahi aja teman-teman terus kemudian aku ganti lagi dengan bibit sayuran yang baru ini bibitnya sudah aku siapkan lagi jadi jadi habis ini kalau sudah tidak terlalu bagus pertumbuhannya langsung aku ganti dengan bibit yang baru jadi setiap hari itu kita bisa panen jadinya teman-teman sebelum ini habis kita sudah persiapkan bibit-bibitnya biar nanti tidak sampai kehabisan sayur-mayur baunya hijau-hijau banget teman-teman tetap semangat berkebun meski lahan kita terbatas manfaatkan lahan pekarangan rumah agar tetap produktif menghasilkan tanaman sayuran organik seperti sayuran-sayuran ini yang aku tanam di kebun atap rumah ini sudah selesai kita panen-panen sawi hijaunya sudah gundol teman-teman semoga nanti next kita bisa panen-panen lagi ini yang awalnya aku kira bunga kol ternyata brokoli teman-teman kayaknya nanti mau aku sudahi aja next kita mau panen buah tin kita cek dulu kira-kira ini sudah mateng kah sudah lembek teman-teman ini sekalian kita panen dapat segini teman-teman oh ya teman-teman ini bunga finca yang aku stek dari kebun halaman bawah ini baru tadi aku pindahkan ke polybag yang ukurannya lebih besar warnanya ini dari dua tanaman ini berbeda sebetulnya cuman kalau kita lihat di kamera hampir mirip ini teman-teman baru aku pindahkan tadi ke polybag ukuran yang lebih besar sebelumnya ini aku taruh di halaman bawah karena disini cukup panas terus ini juga tadi aku pindahkan teman-teman kacang edamame ini ini aku kasih pot di bagian bawahnya karena gak ada pot yang ukurannya lebih besar lagi teman-teman selanjutnya kita panen tomat ini tanaman tomat yang aku tanam dari hasil steak buahnya lumayan cukup banyak ini panennya yang kedua kali lihat teman-teman ini calon buahnya masih banyak sekali nah teman-teman ini hasil panen-panen kita hari ini ada tomat buah tin dan juga sayuran sawi hijau sayuran organik yang kita tanam dari berkebun di rumah berikutnya aku update kacang edamame ini ini tanaman yang baru teman-teman sudah mulai ada calon buahnya di sebelah sana itu kacang panjang rencananya nanti aku sudahi teman-teman sudah tidak produktif cabai besarnya teman-teman maunya aku ambil beberapa buat dibikin sambal tapi kayaknya sayang banget kita tunggu sampai merah dulu berikutnya kita update lagi tanaman-tanaman sayuran yang beberapa hari lalu aku pindahkan ke polybag ini ini rencananya mungkin nanti karena sudah ada beberapa lagi pot yang kosong untuk bunga kolnya nanti kita bakal pindah langsung teman-teman ini lobak merah masih aku teduhkan teman-teman oke teman-teman sekian dulu berkebun kita hari ini panen-panen sayuran organik dari kebun atap rumah tetap semangat berkebun semoga menginspirasi dan bermanfaat jangan lupa hijaukan bumi kita dengan cara berkebun terima kasih